Halo lor, sebelum nonton video ini sahabat dulu lor, jangan lupa poncet tombol subscribe lor Nandur lombok, cari nih ya melungkar-mlungkar Padahal ya, ya sing nandur ya youtuber Nandur, nandur, nandur lombok, ya modeli kaya ngini Cari ya kaya modeli, jamur barat sengker dilkae Iki ya matu uwae, wis abangku kena nyambel Iki ya no seng ngapik, cari ya no yoyo seng ele Teng neroro, do lororo, do lororo, do lororo Dental, do lororo, do lororo Oke lor, ketemu mana di channel ini? Kang teman, sahabat dulu lor Jadi seperti ini, sahabat dulu lor Perkembangannya, tanamannya, cabai, tumpang sarini Kang teman, sahabat dulu lor Jadi si kecil mungil, sahabat dulu lor Jadi terus terangwaih, sahabat dulu lor Kang teman, ya pemula Tapi bedoneh, sahabat dulu lor Kang teman, pemula Nonton youtube, langsung dipraktekan Langsung di-upload lagi Jadi saat pas Jadi seperti ini, jadi guyon, sahabat dulu lor Akan tetapi Kalau pas jadi subur, seperti kemarin Ya, jadi oke, sahabat dulu lor Jadi seperti itu Aku terus terangwaih, stak umang ngomongnya Nek iki channelnya sedulur tani Mengmodal semangat Jedet-jedet Membuah mengkodunungannya Yang penting tak usahanya, sahabat dulu lor Iki modelnya kaya gini, sahabat dulu lor Pohon cabai ini Kerdil-kerdil kaya bonsai, sahabat dulu lor Tapi juga ada buahnya Walaupun seperti ini, sahabat dulu lor Kelihatannya mau banyak Akan tetapi Ini Kang Temon Tetap semangat Merawatnya Karena untuk pembelajaran Merawat cabai keriting Kang Temon, sahabat dulu lor Jadi Kang Temon baru pertama kali ini Menanam cabai keriting Yang bibitnya Varietas akar Katanya karena ini belinya dulu Bibitnya dari persemehan Katanya akar Tapi ya tidak tahu ini akar atau tidak Kang Temon tidak bisa pastikan Dan ini rawitnya Katanya juga ori sahabat dulur Kata yang jual semai Ini katanya sahabat rawit ori Kang Temon ya tidak tahu Tidak bisa pastikan nanti Buahnya seperti ori atau tidak Ini sahabat dulur semua Yang cat lewat WA Yang ingin berkonsultasi Kang Temon langsung telepon Biasanya sahabat dulur Biar tahu sahabat dulur semua itu Kalau Kang Temon itu tidak masternya Akan tetapi Kang Temon itu aktivitasnya di upload ke Youtube Jadi pas supur ya Kelihatan oke Tapi kalau seperti ini Jadi asolore sahabat dulur Jadi guyon sahabat dulur Jadi ciri-ciri buahnya Seperti ini sahabat dulur Cabai rawitnya Dan sahabat dulur semua Usahakan kalau beli bibit Itu benih yang dari Pertanian atau yang label Sahabat dulur itu biasanya Agak bagus Dijamin pasti asli Yang penting kita bisa pilih Di tokonya ya sahabat dulur Jadi inilah pengalaman Kang Temon Nanam cabai merah keriting Seperti ini Penampakannya Seperti Bunsai sahabat dulur Kardil-kardil Mungil-mungil Sahabat dulur Oke Jadi seperti itu Perkembangannya Tanaman Cabai merah keriting Tumpang sari Cabai rawit Tanamannya kami ketemu Sahabat dulur Video cukup sampai ini Matur soon Sahabat dulur semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh